Anda masih bersama CNN Indonesia Breaking News dan selanjutnya kita tersambung dengan korespondensi CNN Indonesia, Arya Dita Utama. Selamat. Sorry Dito. Ya Dito, hari ini tembus rekor 20 ribu kasus begitu ya. Kita ingin mendengarkan apa respon Pemprov DKI, Gubernur atau Wakil Gubernur terkait rekor harian kasus yang hari ini mencapai 20 ribu kasus. Apakah kemudian akan ada kebijakan baru yang akan dilahirkan lagi termasuk kebijakan WFH 75 persen hari ini? Memang berkata rekor 20 ribu kasus itu secara nasional untuk DKI Jakarta sendiri. Memang kami mendapatkan informasi dari laman Corona dan Jakarta DITA ini sendiri. Memang informasi terakhir itu masih merujuk pada hari Rabu, tanggal 23 Juni lalu itu kasus penambahan itu sendiri itu berkisar sekitar 3.514 orang. Atau lebih banyak dari jumlah kasus sembuh yang bertambah, sebanyak 1.136. Karena itu kita ketahui bahwa di Jakarta sendiri masih mengalami kondisi kritis untuk pandemi COVID-19 sendiri karena memang lonjangan kasus yang luar biasa banyak ya. Nah perlu mungkin diketahui salah satu langkah yang kami belum dapat info keterangan resmi dari Gubernur DKI Jakarta maupun juga dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza terkait dengan lonjangan kasus yang terjadi secara nasional ini. Tapi memang beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi kasus COVID-19 yaitu adalah untuk mengurangi mobilitas warga masyarakat. Sebagai mereka ketahui bahwa PPK Mikro sendiri mau dibatasi bahwa di zona merah itu hanya diperbolehkan maksimal 25 orang yang datang bekerja di kantor. Tapi untuk Jakarta aturan itu tidak melihat zonasi artinya memang setiap perkantoran mewajibkan maksimal 25% pegawain yang bekerja di kantor atau 75% pegawai harus WFH atau work from home. Nah terkait hal ini sendiri memang para epidemiolog masih ragu dengan kemampuan PPK Mikro ini sendiri karena memang perlu diketahui bahwa meskipun diizinkan untuk bekerja maksimal 25% tapi pengawasannya agak sangat sulit dilakukan. Sebagai yang disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, tugas pengawas yang dimiliki oleh Dinas sendiri hanya berjumpa 59 orang. Dari 59 orang tersebut mereka juga dibagi shiftnya, ada yang WFO, ada yang WFH dan ada yang turun ke lapangan sehingga sangat sulit rasanya untuk memastikan bahwa ribuan perusahaan atau tempat kantor yang ada DKI Jakarta mematuhi protokol PPM Mikro dengan pembatasan kerja maksimal 25% di gedung perkantoran. Tapi oleh karena itu memang pemerintah perusahaan DKI Jakarta juga berharap dari kerjasama dari masyarakat dalam hal ini apabila pegawai melihat bahwa kantor tidak mentahati aturan WFH ini sendiri mereka bisa melaporkan melalui aplikasi Jaki ataupun ke laman resmi Pemprov DKI Jakarta sendiri. Nah terkait dengan maaf-maaf sangat penting WFH 70% ini dijalankan oleh semua pihak itu adalah untuk mengurangi mobilitas. Dari Mbak Nisbah Kemudian ketika hari ulang tahun Jakarta sendiri mengatakan DKI Jakarta pada saat mereka mencapai rekor 5.000 kasus lebih perusahaan itu 16% kasusnya ternyata berasal dari anak-anak di bawah 18 tahun. Di mana anak-anak berusaha 5-18 tahun itu berkontribusi sebanyak 12% dan balitas sebesar 4%. Selain itu juga koordinator RSDC Wisma Atlet Tugas Ratmono mengatakan pada saat lonjakan saat ini terjadi 50% atau lebih pasien baru itu merupakan ibu rumah tangga yang mengaku mereka tidak banyak berkegiatan di luar rumah dan mereka juga bingung berasal tertulat dari siapa. Oleh karena itu memang kuat jugaan bahwa terjadi klaser di perkantoran yang tidak merebak menjadi klaser di keluarga. Oleh karena itu memang perlu sekali lagi pemerintah provisional DKI Jakarta untuk berusaha mengatasi masalahnya di hulunya di masyarakat dan juga mengatasinya di hilirnya yaitu dengan penambahan fasilitas kesehatan. Di mana memang disebutkan bahwa saat ini rumah sakit terujukan COVID-19 di DKI Jakarta sendiri saat ini sudah berjumlah sebanyak 140. Nah di antara 32 rumah sakit RSUD milik PM Prof DKI Jakarta sendiri ternyata itu sekitar 12-nya itu mencapai 100% keterisian atau sudah penuh. Dan selain itu sisanya mengalami tingkat keterisian atau bad occupancy rate sudah melebihi 60% atau di atas standar yang ditetapkan oleh World Health Organization atau WHO itu sendiri. Dan memang untuk saat ini DKI Jakarta sendiri tercatat memiliki sekitar 8.524 tempat tidur, isolasi dan 1.186 ruang untuk ICU. Dan sekali lagi kami menghibur kebanyakan syarikat untuk selalu mentaati protokol kesehatan karena memang itu merupakan cara paling ampuh untuk menangguli penyebaran COVID-19. Kita kembali ke Anda, Ferdi. Baik, terima kasih koresponen CNN Indonesia Arya Dita Utama dari Jakarta. Dan selanjutnya kita bergeser ke Taman Mini Indonesia Indah, ada produser lapangan CNN Indonesia, Bela Mulasela yang saat ini berada di Wisma, Taman Mini Indonesia Indah. Selamat sore, Bela. Bela kita ingin memastikan bagaimana ketersediaan bad occupancy rate di sana untuk menampung pasien-pasien infeksi COVID-19. Karena kita tahu sejumlah rumah sakit di Jakarta ini dan juga tempat isolasi termasuk Wisma Atlet sudah mulai mengeluhkan karena penuh begitu. Situasi di sana bagaimana? Ya, selamat sore, Ferdi. Dapat saya sampaikan memang tanggal 24 Juni 2021 ini merupakan rekor terbesar kasus positif 19 di Indonesia begitu. Saat ini memang bertambah 20.574 kasus dengan total di Indonesia yaitu 2.053.995 sejak awal Maret Presiden Jokowi mengumpan pasien COVID-19 di Indonesia begitu. Saat ini saya berada di tempat isolasi di kawasan Graha Wisata Taman Mini begitu. Dan memang di sini sendiri kapasitasnya yaitu sebanyak 100 orang begitu. Dan memang sampai saat ini sudah terisi 81 pasien dengan gejala ringan sampai OTG begitu orang ataupun orang tanpa gejala. Dan memang awal pertama dibuka ini pada bulan Oktober hingga Februari. Di situ relatif sedikit begitu pasien yang dirawat ataupun di isolasi di sini. Namun sejak tanggal 14 kemarin akhirnya dibuka kembali dan meningkat sejak pandemi ini meningkat lagi seperti awal-awal begitu, Ferdi. Dan memang di Graha Wisata Taman Mini ini terdapat tiga lantai di mana setiap kamarnya itu bisa diisi 2-6 pasien begitu tergantung dari ukuran ataupun banyak kasur ataupun tempat tidur yang ada di setiap ruangan begitu. Untuk fasilitas sendiri di sini terdapat setiap kamar dikasih TV dan juga ada wifi dan juga ada juga lapangan untuk para pasien isolasi ini melakukan olahraga setiap paginya. Dan untuk tenaga medisi sendiri memang setiap harinya di sini dicek ataupun dengan dokter pukul 2 siang sampai pukul 4 sore begitu. Dan memang menurut petugas di sini sejak pandemi meningkat setelah lebaran begitu, pasien yang masuk ataupun berada di Gerha Wisata Taman Mini ini memang meningkat begitu. Dan tadi sempat ada rujukan ke Puskesmasi Raksas karena memang pasien ini satu orang dinyatakan memerlukan bantuan yang lebih maksimal begitu. Dan memang sudah ada gejala ataupun gejala demam begitu. Dan memang Ferdi di sini juga pasien yang isolasi yaitu berada di kisaran umur 30 sampai 40 tahun. Namun memang juga sempat ada bayi yaitu berumur 9 bulan dengan awalnya ibunya itu positif. Dan akhirnya anaknya ini bayi 9 bulan ini akhirnya masuk ke Gerha Wisata di Taman Mini. Dan memang di Indonesia sendiri memang sudah mulai meningkat jadi memang para masyarakat ini harus tetap mengikuti protokol kesehatan dan memperketat begitu dengan adanya kebijakan pemerintah Ferdi. Baik terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Bela Mulacela dari Gerha Wisata Taman Mini Indonesia Indah. CNN Indonesia Breaking News segera kembali tetap bersama kami.